Halo lah guys, kembali bersama Piku di PPMAX 2018 Kali ini di pertandingan PTC18 online kedua ROND2 melawan Stefan Jisoplanet Kayaknya Stefan ini juga musim lalu sudah berpartisipasi Namun di musim ini, kayaknya dia pertandingan pertama Skor saya 1-0, skor Stefan 0-1 Jadi saya terkena perdon dan oh my god Disini ada Landerus, Tapu Koko, Tapu Vini, Ferotorn, Charizard, Why? Dan juga Cresselia So, Rotom should be good Tapi dengan adanya Ferotorn ini jadi agak tricky sih Kita bisa mencoba menggunakan Manectric Agar dia punya Intimidate Oke, kita pikirin dulu yang harus dibawa adalah tentu Meowstic dan juga Rotom Harus dibawa Ditambah Vini Vini should be good Dan maybe Manectric di belakang Manectric should be good enough Tapi Manectric Manectric atau EG Slash? EG Slash dia Oh, EG Slash ada Charizard sama Landerus ya Jadi agak-agak khawatir Jadi bagaimana kita harus melakukan ini? Suikun? Suikun ada Suikun ada ini Ada si Oh I guess Rotom should be okay Dan oke kita akan mencoba aja dengan Meowstic Meowstic Vini di depan Rotom dan Manectric Rotom mau Manectric tabrakan gak? Oh enggak sih Kalau dia udah Mega Evolved Dan oke dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim Kita masuk ke game kedua di PTC Online PTC 18 Online Kedua Di mana Pokemon ID Trainer Circuit 2018 ini disponsori online Tentu saja Tokopedia Pokemon ID Trainer Circuit 2018 Powered by Tokopedia Disponsori oleh Tokopedia Sebagai main sponsor dan juga ada Logitech Gaming Sebagai peripheral sponsor Yang melawan Stevan Carcoco Carcoco Ehm Kayaknya Light Screen on first turn Should be better Light Screen Light Screen Atau fact out Light Screen Light Screen should be better sih Kita Light Screen Dan I don't know Kalau udah light screen We should be able to Kita protect dulu Karena takut serangan listrik dari Koko sih This should be better Kenapa gak fake out Karena Koko dan Charizard ini memiliki pressure Dulu aja pada tamu Vini Koko dengan Light Street Attacknya Dan Charizard dengan Solar Beamnya So Sepertinya tidak bijak kalau kita fake out Salah satu Dan Charizard Kenapa? Not a surprise Tapi aktualnya Rotom kita juga terbantu gitu Dengan Adanya Panas mat hari ini Bisa wanita kayak Otaku Koko Berapa beli? Hmm Let's see Apa yang dilakukan Z-Move Z-Move Electrium But at least kita protect So We still okay with that Dan gladly kita protect Gladly kita protect Oh ke meow stick Oke that's bad But we still survive Oh my god My boy Meow boy Protect Nice My meow boy Okay so Okay so Kayaknya disini turn yang bagus untuk masukin manaic trick Karena kita berarti cuma akan nahan Solar Beam dari Charizard And that should be Dan kita harusnya bisa nahan Dan on the next turn kita bisa balik ke Charizard dengan plus 1 Mega manaic trick Should be Meow stick My boy Okay hopefully gak ada hal-hal buruk Lama-lama gini Agak-agak ngeri DC I don't know Okay Ehm Sepertinya tidak ada switch out dari lawan Hopefully we call this right Hopefully we call this right Adalah tagline terbaru ya Tagline terbaru dari Seri ini Hopefully we call this right Hopefully we call this right Solar Beam lagi Can we survive that Hmm damage-nya gede banget ya Ehm But it's okay Karena kita should be able to knock out Charizard by one shot Dan Coco probably bakal switch out Hopefully ke physical attacker or something Dan kita akan mencoba untuk calmain sekali lagi Ehm Berdasarkan seri-seri di Battlesquad Ehm Magic number itu adalah 2 Jadi kalau udah lewat Kalau udah 2 calmain Jangan calmain lagi Katanya sih gitu Hopefully Kita tidak terlalu greedy gitu Dengan adanya calmain Emang Ehm Main tim seperti ini Sangat menggoda gitu Dengan segala Setupnya Kita jadi pengen Ehm Pengen set up terus gitu Padahal tau-tau mati aja Kita lihat ya Charizard ini memang salah satu Pokemon yang gila gitu Behind light screen pun Tapi ini kita Termakan 66 damage Oops Charizard yang di withdraw ternyata Menuju Landorus Oke smart actually Tapi kita harusnya masih bisa knock out Dengan hidden power Ice Should be able To Oke this will be bad Coco protect Oke With 2 oke Karena kita juga ada plus 1 Jadi kita lebih pede lagi Untuk knock out Landorusnya gitu Iya kita harusnya lebih pede lagi Untuk knock out Landorusnya Karena kita udah plus 1 Dan hopefully Ini bukan assault fast aja sih Dia bisa earthquake Ehm Menuju ke Charizard switch in sih Disini kita lihat ya Hopefully Hopefully Ya memang VGC tuh hanya Berharap ya Nah tapi kita Harusnya outspeed Landorus Kalau dia bukan scarf Dan kalau dia scarf pun We should be able To survive Dan knock it back Dengan hidden power Ice plus 1 sih Oke game masih Sangat-sangat Mengerikan disini Masih jauh dari Kata aman Hopefully bukan Oke ada With Rulandorus ke Verothorn Oke Jadi kita udah melihat Empat Pokemonnya That's enough Oh masih hidup Menarik So actually kita bisa Balikin ke Meowstic Should we protect Should we protect Vini I guess So Kita akan coba Untuk protect Vini Dan switch in Meowstic Untuk memasang reflect Oh switch in switch in Yang sangat Menggairahkan ya Dari Stefan disini Menuju Charizard Oh boy Sunlight faded Bagus banget disini Karena kita bisa Actually out Verothorn Dan Skull ke slot Charizard Karena kalau Charizard Solarbeam Oh Charizard gak bisa Solarbeam dong Ya gak? Ya we should fake out Verothorn dan Meowstic should survive This turn Jadi kita bisa set up Reflectnya di next turn Meowstic should survive Kalau sampai gak survive Sih bocuan Tapi kayaknya dia bakal Withdraw Charizard ke Coco Probably Given that Dia kayaknya butuh Cahaya mataharinya Gitu Iya Dia harusnya Withdraw ke Coco Karena Coco nya udah Diambang batas Dan Train ini mungkin Dapat Menguntungkan kita Kita juga sih Karena Kita akan Mendapatkan Boosted Listric Attack Boosted Listric Attack What the hell Is that? Oke so Kita actually Harus simpen Vini Untuk Melawan Landorus So let's See Kita bisa Untuk Reflect disini Dan Light screen Sisa berapa sih Light screen Sisa 2 ya Mari juga Kita bisa reflect disini Dan Kembali Protect Vini Berarti prioritas kita Adalah Knockout Charizard Dan hopefully Meowstic Terkenalkout Di turn ini Jadi kita bisa Masukin Rotom Hit wave Should knock it out Yes Nice This is what we want Kita bisa masukin Rotom Probably Charizard bakal protect Atau switch in ke Landorus Tapi Oh Kita punya Willowwist Kita bisa main Lebih aman lagi Dengan Willowwist Sebenernya Kita bisa Coba Side up Side up Dan Actually Kita Scout ke Slot Charizard Karena bisa jadi Dia switch in ke Landorus Di sini Verothorn Cannot hit Rotom Oh Verothorn yang di Withdraw Oke Menuju Landorus We totally Oke with that Seluruh Menuju Vini Harusnya Pass Di Beri Beri Kita Uh Oke Oke Side up Kita mendapatkan Plus 2 Plus 2 attack Plus 2 special attack Dan plus 2 special defense Rotom Wash Dan Actually Karena ini Lagi 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 Ujan Jadi Harusnya Rotom Bisa One hit KO Lawan Dengan Overheat Dan kalau dia Switch in Verothorn Juga It's okay Dan menariknya Di sini adalah Lawan Timingnya Tinggal 0 Menit 54 Tetik Landorus Rockslide So This Could be Scarf Variant Dan Hopefully Kita Nggak Nggak Flinch Aja Si Please Jangan Flinch Kembali Ada solar Menuju Vini Harusnya Karena Dia Nggak Bisa Hit Rotom Oke Sekarang Charizard Udah Bener-bener Not Threat As long As kita Bisa Lindungi Rotom Yeay Overheat Nggak Miss Dan On it KO Karena Kita Plus 2 Critical Plus 2 Insan Critical Oke Dan Kita Kembali Ke Normal Attack Dan Kita Bisa Balikin Kita Bisa Balikin Attack Kita Dengan Ini Dengan Psych Up Lagi Ke Slot Vini Apakah Kita Mau Bermain Alay Seperti Itu Let's Do This Karena Kita Bisa Cari Zard Kita Bisa Ketok Cari Zard Eh Sorry Karena Kita Bisa Survive Dari Cari Zard Rotom Aman Dan Nantinya Kita Bisa Thunderbolt Cari Zard Tanpa Kondisi Minus 2 Special Attack Pertaringan Cukup lama Karena Sudah Berlangsung 14 Menit Electric Terrain Abis Hopefully Verothorn Gak Punya Sesuatu Yang Bisa Knockout Rotom Kalau Nggak Kita Throw This Game That Should Be Bad Cari Zard Protect Oke So We Call It Right Dengan Side Up Rotom S Up Ke Vini Dan Oke Next turn Kita Bisa Overheat Ke Eits Verothorn Knock Off Kerotom Damn Oke Tentu Kita Mau Matiin Verothorn Dulu Di sini Heart Sunlight Satu lagi Jadi Saya Akan Protect Vini Oke Verothorn Apakah Verothorn Protect Nggak Ada Dan Solar Beam Kepada Vini Seharusnya Kita Call it Yes We Call it Dan Overheat Semoga Nggak Miss Nice Dan Kita Tinggal Bisa Thunderbolt Kita Bisa Thunderbolt Si Charizard Dan Next turn Skull Should Knock it Out Karena Sudah Tidak Ada Sunlight Penasaran Time Melawan Sisa Berapa Sih Oke Actually Time Out Dan Sesuatu Yang Cukup Unik Karena Timer Di PGC Ini Sulit Pendek Oke GG Kepada Stefan Dan Alhamdulillah Kita Di online Turnamen Ini So Jangan Lupa Komen Erit Ternari Seku 2018 Part Tokopedia Disponsor Tokopedia Dan Logitech G Sebagai Peripheral Dan Sampai jumpa Di round berikutnya Halo lah Guys Guys selamat menikmati